Yo Halo semuanya selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue dan selamat datang kembali di The Walking Dead Season 1 Oke teman-teman jadi kita melanjutkan kembali part kedua di seri game ini di chapter itu kita tuh habis apa ya melarikan diri ya masuk ke ini dibawah sama kenalan kita si chat sama si Sean sekarang kita udah ada di peternakan mereka nih mau bantu-bantu tugas mereka di sana jadinya cuy kita lanjutkan bagaimana pertolongan Clementine dan Lee menghadapi ininya kenapa ya menghadapi kehidupan ini setelah mereka ini menghadapi bencana kita jadi kita mulai dari sini ya Oke kita skip aja deh kemarin kan gue udah percakapan di sini nih Oke kita mulai petualangannya lagi teman-teman let's go masih pegang HT ini rupanya mantainnya oke ngobrol dulu deh ibunya Hai Kenia apa harus mencetak semua orang kira-kira tanya aja sih maksudnya kabar mereka tuh gimana apa soal potas you don't have to say anymore I want to go home tomorrow but even then I can't take away the things we the things dark went through and pulang cuma mereka kasihan sama si dark before he knew about all of this this could all be providence you know not what we saw you just never realize when something is happening to you what you being given maybe this all work you're up to me to usah I can't move on new these past couple days at least tercetak positif you two actually look relaxed I think we're doing just fine Clementine was just telling me about first grade oh how's that it's easy what yeah so you good anyway it's almost like we didn't see people eating each other for the past three days oh udah peaceful katanya udah nggak ngeliat zombie di daerah sini sama ting hari ke belakang what do you do when corpses aren't walking around I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale like Herschel here except in more with dogs and cats and not horses what is it that you do Lee I used to teach up at the University of Georgia we need to hope that we can go back to our jobs soon Lee back to normal it can't stay like this no guys used to I always let go a little while back that's too bad well I hear people always always Clamer back to college after the big disaster people don't make a connent I guess back in a bit okay Lee ah ha 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 haaa Daten clementine oke oke jadi ya kita teman-teman kalau main game Core Driven tuh kita harus sering-sering mulik aja sih sebetulnya sering mulik buat ya namanya menemukan something new gitu kita bisa ke belakang kita kayaknya kesini udah deh ini dulu you need help or something it's not the most reliable pickup in the world but it gets the job done hey there Kenny you need help no i think i got it do you need any help what do you mean i mean and taking care of that little girl you know what you're doing you got kids your own okay i think i've got it handled okay long as i keep her safe i think i'm doing all right with those things out there maybe sure that's enough but you gotta ask ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if your parents don't show up ya sih harus kesiapkan kalau misalnya orang tua si clementine itu apa namanya so what's your friend of mine get back on down to lauderdale and let this mess get sorted out government will start handing out shots and the national guard will do its thing on the odd chance things got too bad we could hop on my boat i guess you've got a boat i'm a commercial fisherman catching mackerel dolphin whatever's biting and pain gotcha wouldn't be wild about it but the boat's not that bad kapal laut tadi had to dulunya itu orang ini good i think gotcha got her sister up in memphis we were coming back from visiting her at the gas station some guy grabbed my boy i thought he was kidnapping him i was on the fucker in about two seconds and christ just lucky i was there we saw a lot of bodies before we stumbled upon herschel's but we're tough family lee in nothing you have to face us ok so cool what i like to do is when we are asking to talk about things we're really learning something what are we doing what's the word that's the word what's the word what's the word look at that's it do you think this thing will keep him out Tidak belum, aku bergerak untuk kembali di pasan fortifikasi Hehehe, pake kayu saja Tidak mengerti ya aku Ngobrol cuma santai satu-satu dulu Tidak ngobrol dulu Tidak itu anaknya semangat banget, padahal dunia itu apokalips gitu Harus ngobrol sama si Sean Tidak hand, bantuan Oke, kita sederu Menggergaji ini Kayu Si bapaknya itu tidak percaya Kalau bencana itu tidak Apa? Parah Ambil Tidak Dia tak kisah Dia tidak mahkeli Dia hanya kembali Dia berguna di tengah-guna di tengah-guna Dan mengekci tangan Jangan lihat seperti ini Itu tidak seperti di film Mereka tidak berpengaruhi seperti yang kamu mencoba Kamu harus lakukan ini? Lakan apa? Lakan Oh Oh, uh... I had to shoot one. I had to shoot one. I had to shoot one. Maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe, and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. We're going to shoot the background. I hope so too. Maybe it's not too bad. Ah, it's not as good as we thought. It's probably all I need to cut for now. Thanks. Okay. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Okay. Okay. We're going to help in this area. In this area. In this area. It's so far from here. From here. Okay. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I'd follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car. And honestly, I don't even want to know. How'd you get out of Atlanta? It's like a surprise. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Heh. Had you told me 20 years ago, I'd still be doing this. It's a little bit more background. Yeah. Welcome background kita tuh bukan orang yang baik sekalipun. Ya, I guess so was I. Karena ini tuh satu survivor lagi. Kan? Ketarunya. You agree with that? Was brought up too? We're gonna be together. Was brought up too? Was your family now? Was your family now? Why girlfriend? Okay. We're gonna leave it to Mecon. My parents are in Mecon. Was my brother. Well, I hope they're alright. But now you've got this little girl to take care of. Clementine is it? You just stumbled up on her? I was being attacked and she came to my rescue. Hmm. Can I give you a piece of advice? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities. Or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I start checking the attitude, friend. Oh my God. Jangan bilang ada yang terobos. I'll get my gun. I'll get my gun. Aduh, yes, yes. It just hurts. Ghana, pak. Yes. Michigan bol 카�. What are you doing now? Hey, are you gonna do what to eat? Are you retiring after this? What? I Start y hunting now. Where is the Joker? Man, I'm Jamaican when I'm jumping now. Man, this motel there. Is thisilation there? Who is attacking dieocuments? Tunggkin Oh bekas Yah Yah cip lah ngomongin si itu gua ga aduh gua ga buat petun duping cuy tapi apa kenny malah kabur gitu bro kalo tadi dibantuin kita kayaknya bisa nolongin gitu kedua, menarik si kenny yang bikin si kenny si kenny si siapa si sean yang bikin dia mati itu anaknya si ducknya itu get out aduh pokoknya diusir dong diusir dong sorry your son is a lie you don't get to be sorry you try to help him but this piece of shit let him die you can't blame you can't blame the hell i can't you watch your back we can kill as your daughter and you need as hell please just go get out and never come back oke kita sekarang bareng bareng aja keluarga ah gua asum nyesel banget sumpah kenapa gua ga gemilih gitu sumpah kenapa gua ga gemilih gitu ah gua udah naik mobil kita tapak pelan banget oke gua cuma bisa sejauh ini cuy mobilnya kayaknya mau go terus pelan pelan mulain dari sekarang jalan kaki lu ha uh iklim gua ga enak cuy korek korek oh kok kan friendly itu pun dus let go let go let's go let's go lest go iy 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 ngegin ga uh siapa nih ada orang baru oke oke jess sihat i kamu cuy aku tolong lagi sama orang Oh, ini ada orang-orang yang ada di sini lagi nih. Oh, ini ada orang-orang yang ada di sini lagi nih. Mereka, mereka bisa membiarkan mereka berpengaruh ke kita. Di mana keadaanmu? Mereka akan mati di luar sana. Kami tidak berbahaya. Apa yang berbahaya adalah orang-orang yang bergerak di luar dan membuat perhatian kami. Saya tidak mau kita ikutan ini. Tahan lu, tahan lu. Gua mohon tahan lu ya. Tahan lu, tahan lu. Gua mohon tahan dulu ya. Kalau gue biarin lu pergi. Ini... Tahan lu, tahan lu. Kita biarin lu si klamen tim pergi. Dia akan dikajutkan. Eh... Aku tidak berpengaruh ke sana. Kita berpengaruh ke dalam perang. Dia tidak salah, mereka mengambil risiko. Ya, kita melakukan. Dan kita menghargai. Mari kita berhenti. Tahan lu, tahan lu. Satu dari mereka sudah menyerang. Tahan lu. Gingit ga? Oh my god. Duh, kenapa makin berat banget sih? Duh, kenapa makin berat banget sih? Diklementrinnya juga malah, kan? Ah, udahlah Terus banget sih, aku mau nolongin Nggak kegigit kan, setahu gue Please, please, jangan main, jangan main hakim sendiri, please Aduh, aduh, aduh Lee! Ya? Ada seseorang di sana Hanya terluka, penyakit di belakang Mungkin Hey, aku bukan orang yang buruk di sini, aku cuma mencari ke pintu Lagi Tidak! Kau tidak mencari ke pintu itu! Kau tidak mencari ke pintu itu! Kau tidak mencari ke orang-orang Aku juga punya wanita yang mencari untuk melindungi di sini juga Kau ingin mencari ke vialan? Kau tidak mencari ke pintu itu! Kau harus punya pilihan untuk membunuhku, karena itu aku, sebelum ada orang lain di sini! Ini yang bagus Kenapa harus ngangkit? Aduh, kenapa dibuka? Aduh, kenapa tidak mencari ke pintu itu? ya itu kan ada yang ini oh itu si klaim oh my god jangan bilang oh my god jangan beristik beristik mampus lu penasangan jantung gak tuh murah-murah mulu gimana caranya gitu beristik oke deh oke kita sama-sama ke Macon oke siapa namanya nih? kita belum kenalan BTW tapi dia mau ngambil tanya dulu lu tau jalan gak? oke dia orang sini katanya ini Lily yang rusuh bapaknya Larry oke ini ini kita gak ngambil lu ini si Doug namanya Doug Carly ini jadi jadi kayak komando gitu itu padahal berdatang gini dia perasaan ini nih perasaan gak enak dia wah yang ini kenapa mereka yang ini gitu tanya dulu lu kementin kenapa lu buka pintu kenapa lu buka pintu kenapa Glenn yang mana sih yang tadi ya? yang mau ngambil ini ya? bensin ya aku baik-baik aku baik-baik aku baik-baik itu baik-baik aku pikir baik-baik 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 perasaan ya ya positif walaupun situasinya bagaimanapun oke eh ambil energi bar kita kasih dulu ke si Lily kali ya gimana dia? aku gak yakin aku punya namanya itu Lee Lily, ayahku Larry malahan dulu at least dia emang gak masuk buat jahat gitu emang semua orang itu gak memarah darah tinggi jadi mohon dimalumi tadi tapi tidak bisa bikin cuy juga cuy itu orang sini bukan sih kamu dari sini? aku bekerja di warner robbins base air force ya, aku tahu pilot? tidak aku hanya mekanik aku hanya mekanik aku bekerja dengan banyak burokrata dan burokrata setiap hari kadang-kadang ada peluang jika aku beruntung kamu? aku bekerja di UGA apa UGA ya? oh iya ini kan udah di udah di mekan nih udah di kampung alamannya si iya dia kaget gitu pas tahu tempat ini tuh udah hancur gitu dan ternyata salah satu pemiliknya itu kenal sama dia gitu apa yang kamu pikirkan tentang all this? apa yang ada di pikirkan? apa yang ada di pikirkan? orang-orang yang berjalan mencari, makan orang dan membuat mereka menjadi lebih banyak lebih banyak mereka maksudku, Jesus kita harus tetap bersama-sama dan melalui ini tinggalkan aja kalau gue bilang dia suka marah-marah kan yang ada dia marah ini abt tidak banyak, tapi disini kamu pasti? ya kamu terlalu sedikit stress biar lu tenang sedikit dikasih apa namanya? dikasih sneaker ini ke ofis pergi ke bar ngajaknya ngobrol Scarley dulu dia udah nongin ke dua kali cuy oh dia reporter kita bisa coba benerin gitu ya kita nyalain dulu nothing kita klik dulu kita cek baterainya baterainya kita buka baterainya kosong harus ngambil baterai berarti nanti kita ke belakang sana ini si dog bagian menjaga jangan jangan belok jangan cari jangan cari gara-gara Ini Tadi kemana sini ya Live inside Kantor ini Penjanjian keluarganya ya kali ya Keluarganya silly kali ya Kita lihat dulu kenapa Orang-orangnya kesini Tapi terluka gitu Ada apa disini Kita ada sesuatu Ada macam palu atau apa itu Bayang Berantem Kita dapat senjata cuy Oh tongkatnya Tongkat buat ini Tongkatnya berjalan bapaknya Kita harus menjelaskan pintu ini Untuk ketika kita menemukan panggilan Ketua pertama Ketua pertama Kita ambil dulu nih First Aid Kit Atau Cidau kali Tidak apa-apa cuy Kita mengintip tu yuk Ngintip di jalanan Apakah jalanan aman Kita nggak bisa cuy Ngambil ini Kita pindahin deh Dan memang tanah itu Enak baik Aku juga bingung apakah emang kalau misalnya ada bencana itu orang-orang itu bakal jadi orang lain gitu beda gitu I bet my dad does ok bersama hidup kemudian jadi gila gitu ini cukup sih Oke, nyanyi dulu Kita alihin obrolannya biar kita nggak nolak dia nanya itu Aduh, dia nanya lagi dong Baiklah, sedikit lebih lanjut Ini emang rumit gitu, aku juga bahkan nggak tahu pastinya tapi rumit banget Tapi kamu suka mereka, kan? Tentu saja aku suka, atau apapun keluarga kita Lihat, keluarga saya sudah hilang dan aku hanya berharap hal-hal akan berbeda Ya Aku bisa sayang dengan mereka Aku akan mengembalukan ke sini, dan aku tidak berbincang dengan mereka waktu Ini itu sepertinya di tempat mereka, tapi mari kita terus tinggal itu di antara kamu dan aku, oke? Oke, karena masalah? Ya, itu benar Oke, ayo, kita terus mati tapi mungkin aku mencoba kasi-kasi mentahin doang kalo satu pernah buat something bad gitu yuh kita lihat dulu deh kita lihat lagi ada samping ada samping ini kita perlu bandage adakah ada perlu ini doang dia perlu tensile plus di Clementine pasti ini kita coba buka ya kita coba buka ya adipan harap ada apa tuh ada apa tuh mereka apa sih pokoknya mencari mencari kita harus mencari aku punya walkie talkie kalau mereka mencari kemudian mencari kuncinya di mana ya kemudian ke atas ayo terima kasih kemudian tempat 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 Tapi itu merasa gak enak sama keluarganya gitu Dia tau kita dong Dia yang reporter yang pas kita ditangkep di kota Kita tuh ngebunuh orang pemerintah karena orang itu lingkul sama istri kita gitu Eh, jadi si Carly itu tau Satu siapa? Tidak Belen banget sih ditanya Yah, kebetulunya sih Hmm Lebih baik kita jelasin Clementine belum siap dengan fakta bahwa Semua itu tuh terjadi di kan Ya masa? Gitu Eh, gue nemu baterai cuy Lumayan Gue bisa ngasihin ke si... Apa namanya? Ke si... Carly Si Carly Hei, ini Glenn Dan uh... Aku agak di jam Tengok si Glenn Eh, perempuan Kalau kamu ada di sana Bolehkah kamu masukkan ayahmu di telefon? Atau di talkie? Atau apa-apa Tengok siapa? Tengok siapa? Dia terjebak di sana Dia terjebak di sana Di... di motel itu Hei Glenn Kami akan berbicara di sana Dan sendi grup untuk datang kepadu Baiklah? Saya akan duduk sampai kemudian Baiklah Aku akan menunggu ini Sehingga kita mendapat Glenn kembali Oke? Saya akan mengikuti dia Apa yang kamu pikir? Saya pikir Doug tidak bagus Ketika kamu ada keluarga kamu di sini Saya akan mengambil Carly dan Dan ada yang terjadi Dan kemudian 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 Kalau itu yang kamu ingin Kami akan mengambil Kami akan mengambil Saya kemudian Baiklah Itu tidak terlalu bad Di sini Dari tahu Selepas kamu ingin keluar Saya bisa mengambil Kami akan mengambil Sampai 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 Kesi Kami akan mengambil Kami akan melakukan Kami akan mengambil Kami akan melakukan How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are going to rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. And ya, oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu buat The Walking Dead Season 1 part kedua ini. Jadi, kita tadi udah beres dari peternakan dan sampai di toko obat ini yang ternyata itu tuh bekas punya orang tua kita. Di sini kita belajar truth, apa, kenyataan yang pahit banget sih. Tapi yang mengganggu kita harus tetap move on karena Lee dan Lee itu harus menjaga Clementine. Oke, so, jadi rencana itu kita bakal mau ngebuka yang pintu farmasi itu, tapi pintunya nggak bisa dibuka. Jadi, kita cari kunci dulu, oke. Dan tadi juga kita udah keluar, katanya si Glenn itu udah nemu supply. Tapi dia stuck gitu di luar. Jadi, dia butuh bantuan buat kita pick up. Dan gue rasa sih kayaknya mungkin depan selanjutnya kita bakal ke si Glenn dulu. Laitu mungkin kita bakal bisa kesini gitu. Karena mungkin apa ya, nyari-nyari kunci tadi juga gue udah keliling-kelilingnya. Nggak, kamu nemu gitu. Aduh, jadi gue rasa mungkin itu pilihan bener sekali ya. Kita ke si Glenn dulu. Oke, daripada penasaran sama kelanjutannya kayak gimana, jadi kita lanjutin aja di pasan itu. Oke, teman-teman. Sekali lagi, buat yang udah nonton video ini, makasih banget. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe seperti biasa. Yang kalau kalian suka dengan video ini juga. Dan pengen nagih buat lanjutin lagi, jangan lupa di tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat tinggal, teman-teman. Bye-bye. Itu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!